hai 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 alasan apalagi enggak 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 ada alasan harusnya disini adalah proses pembuktian proses pembuktian ya tadi kalau kita lihat ada yang menggunakan ini sopian ya ini sopian cipak cipak ya Wow bro fire but wrong oh my god knockdown dua dari on fire terhadap legal kecoba datang membantu dan kali ini menjadi pemain terakhir dengan slot gun masih bisa legal legal out mah kalau decoy mah jago banget dia karena ini menggunakan intelijensi yang tinggi talent masih mencoba tapi ada one more yang sudah berhasil tapi kita harus beri tangannya untuk legal out ya sudah 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 sangat menunjukkan banyak hal ya tadi ya legal itu belum habis cuy iya dia membayar keraguan pada map sebelumnya enggak intinya begini menggunakan apa ya itu kan semua player aktif atlet aktif di battle royale sebenarnya kalau kalau kita mau deskripsikan mereka masih punya basic mekanik yang sangat mumpuni sebenarnya cuman bedanya kan ini klas kuatnya lebih ke real klas kuat ini benar-benar semuanya dipakai ya kalau kita lihat memang jujur keunggulan dari setup yang digunakan oleh player si triple G ini memang se follow up nya sih yang bagus banget kalau yang kita lihat sampai di round yang ini ya seperti itu menurut lu ah karena saya tidak mau panjang lebar sepakat ada tanggapan apa yang akan dilakukan di round yang kedua ini Kak kalau misalkan ngelihat pergerakan si Gigi emang dia terorganisir ya mau pergerakan satu sama yang lainnya itu udah pasti di cover cuman ini mistake-nya dari beberapa anak-anak ini coba mau nge first pick satu-satu dan mereka enggak notice backup-annya Oh ya gitu oke dan kita lihat disini memang sangat baik ya bagaimana posisioning yang dilakukan oleh Razor kali ini mencoba menghadapi decoy dari tiga arah sekaligus tidak cukup saya mau nanya sama Bapak kester satu ini mungkin boleh ditinggalin dulu nanti kalau misalkan emang telur belum pecah ke atas buat dengerin micek kanak-kanak gue ya hahaha 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 kaya saya melihat beliau ini sedikit gelisah ya woi ayo woi hahaha 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 nasi gorengnya nggak usah pakai telur Bang soalnya disini sudah banyak hahaha 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 kopinya nggak usah yang panas-panas yang dingin ini gua udah panas banget Cok hahaha 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 aduh tadinya kita pengen ini ya hip-hip hura-hura gitu kan tapi kita disini dituntut untuk mengakui sedikit banyak sampai detik ini kita lihat sudah ada Kogar yang coba duel kali tapi ada coveran yang sangat cepat Bapukah memanfaatkan keunggulan tapi ada counterplay yang sangat baik ada Abai kali ini yang sudah melepaskan IMK lah Peter tidak bisa di follow up cuman bisa membuat sekarat dari tadi yang dilakukan RQ cuma sampai sebetas itu nah kita lihat juga kembali ke POV-OV CGG yang dimana follow up-nya tuh bener-bener rapat dan bener-bener gila solid banget ini tim ya ini dia yang saya maksud ya dan kita lihat karena kita harus sadar ya bahwa Adi ini lagi tidak bisa apa-apa dia hanya tercengang saat ini kita bisa membahankan banyak hal dan kita lihat apa yang on fire akan lakukan Abai sudah bersiap-siap disana tapi best player one sudah sangat sekarat sekirit sekurut dan sudah akan ada follow up yang cepat oh no mungkin satu pak kesalahan Adi apa menerima tawarannya sebagai caster bukan bukannya nerima kesalahannya disuruh jadi Aduh ini dia pengen dengerin mic cek gimana ini Pak Ape ini suka banget nyiksa Pak produser mungkin boleh ditambahin mic cek anak-anak udah di gua kalau misalkan disuruh di apa namanya enggak enggak di ini kesini mungkin gua ada disana kan gimana disana di GH kan anak-anak di GH Iya maksudnya seenggaknya kan gua bisa mendengarkan ada disini juga bisa disini ya susah co gua dengerin suara lo hahaha oke kita lanjut dulu kita lihat one more kembali one more ini adalah main sniper ya jadi ini adalah penembak utama dan kita lihat bagaimana rollnya itu bukan ke roll yang tetap atau posisioningnya bukan ke pemain yang yang stay tapi dia benar-benar rolling movement pindah-pindah justru dia yang menjadi trigger move disini ini pertama kali kita melihat si gigi kehilangan satu orang ya bebek ini Oh ya bener juga ya sudah mendapatkan masih juga ya apakah akan pecah telur nih kita lihat saja tapi kalau masih kalah Pak pecah telur ini disini buat salto oke salto ini mana Pak disini di sini oh iya benar-benar ini ini bakalan menjadi angka untuk RRK kah terkisah dua orang lagi masih bisa di revive tentunya ya lah lah ini gimana cerita eh cuy eh 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 oh dua lawan dua akhirnya eh 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 komon komon gue pegang salto nih gue udah siap banget buat salto tersisa abai dan bespe wan oke ini kembali akan menjadi dua melawan dua dimana one more sudah berhasil melakukan healing bugar sudah bersiap-siap dual jarak dekat Tatsuya Oh ah 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 gila 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 bulgar siep banget salto eh א Cut Mom date ini Apa yang terjadi sama mereka nih ya Jelas-jelas di awal game tadi mereka udah mengunggul dari segi jumlah personil tapi kembali bahkan sampai 24 siapa ini sengaja biar cepet kelar aja soalnya kena durasi enggak enggak juga lah tetap indopride ayolah tolonglah jangan jadi aib indobro jangan lupa lagnya ya banyakin lagnya karena habis ini adalah agak panas lagi ya lebih panas malah ya kayaknya lebih panas panas banget ya panas sampai ya berasa sampai sini ya Oke dari kita lihat kita lanjut ya skor 4-0 sejauh ini besok 5 apakah akan tetap menjadi sampai durasi 3-2 atau hanya kelar di 3-0 aja ini penting banget nice from albay ya tapi sampai disitu aja sampai disitu aja sampai disitu aja nggak ke-end nggak ada kelanjutan lagi one more soalnya namanya one more sekali lagi jadi kalau mau mati sekali lagi baik ya One more bye tapi nggak bisa cuma bisa melihat dari jauh tapi tidak bisa memiliki ada barter disana tentunya one more tak pakai sudah sangat sulit untuk bisa dirimba best player one kali ini sedang duel jarak dekat dengan salah satu pemain tapi sudah dua pemain berhasil di takedown tukar juga ini akan menjadi dua melawan dua situasi jadi cukup beribang tapi ternyata abai menjadi pemain trainer the peter kali ini sudah melok posisi abai tidak bisa kemana-mana berani lantai cuma turun ke bawah masih bisa kali ini masih ada harapan satu lima kosong ya ampun gimana nih tet gua nggak mau nanya adi lagi coba aduh kacau kacau tapi nggak bakal terjadi roasting hanya mungkin roasting cukup jilaga ini aja karena memang tim dia yang main betul kalau mungkin di match berikutnya bisa jadi papaya bisa roasting tadi minum minum udah 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 cukup dua botol nih hahaha panas kak gerak hahaha ayo co sabar nih harusnya tinggal main sabar aja mereka udah udah hampir dapet temponya udah dapetin first picknya ya hampir hampir dapet 3 tinggal finishingnya aja penyelitian terlihat Oke dan kita lihat peter kali ini sudah kurung aduh radu posisi oning dulu dua jarak dekat ada bx-nya coba dilakukan bau-bau benar sekali peter berhasil dijatuhkan ini dia akan menjadi barteriak sepanankah tapi justru kembali peter diri pep ga ya Oke harusnya nggak bisa jadi luar jadi pemain yang sangat-sangat mematikan kali ini lega lotir pemain terakhir coba melakukan baiknya 6-0 untuk si triple G ya ampun meleset meleset bot Pak ini gimana nih Pak kalau misalkan tadi bermuda ya kan kena bantai 07 dan dinaik secara kena bantai 07 lagi ini apa yang harus dilakuin nih sama rrk nih Pak karena cuma kita loh ya bisa roasting kalau lain nggak boleh jadi begini salah satunya yang bisa mereka lakukan saat ini karena kasarnya ini untuk recovery mental kan sempit banget waktunya ya Hai satu-satunya jalan adalah merubah ini kan si Gigi akhirnya sudah bisa baca nih yang apa nge-split siapa ya kan mereka sudah sudah terbaca banget jadi movementnya si triple G jadi sangat-sangat enteng mereka untuk bergerak kemana nge pressing kemana jadi informasi dibuat sederhana aja Kalau mau Ini tinggal main informasi Dimana yang ke split push balik Udah Seperti itu Dan kita ada yang menarik pak Apa dong? Di mapnya Map yang dipakai Oh ini kan drop zone-nya RRQ Ini yang Drop zone-nya mereka Laga pembuktian mereka Iya drop zone-nya Laga pembuktian Siapa kaya akan Menggunakan drop zone ini Dan kita best player 1 kembali Ternyata Terusaha rajor Rajor Saudara-saudara Apa yang terjadi? Waktunya kebob Danau Aduh Sepertinya Kursi ini bakal diganti dulu Sampai Kester reply Ayo-ayo pak Tata-tata 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 Tata-tata-tata Tata-tata-tata Tata-tata 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 Tata-tata